Anda sudah menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Artis Nikita Mirzani melaporkan kuasa hukum Fadal Bajideh, Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya pada Kamis 3 Oktober. Laporan ini dibuat Nikita selang sehari sebelum pemeriksaan terhadap Fadal. Gerai tangan Nikita ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Disinggung soal laporan, Nikita menekaskan Rasman telah melakukan perbuatan yang kelewat batas. Selain itu, Nikita merasa Rasman juga mencari gara-gara dengannya. Menurut Nikita, Rasman telah mengirimkan surat kepadanya, namun tak dijelaskan lebih rinci mengenai surat tersebut. Adapun Rasman dilaporkan karena telah melakukan penyebaran data pribadi. Menurut Nikita, hal tersebut tidak etis, terlebih sang anak LM, masih di bawah umur. Sehingga, tindakan apapun yang berkaitan dengan LM harus berdasarkan izin orang tuanya. Nikita pun meminta Rasman untuk bisa memilah informasi yang bisa disampaikan ke publik. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmid menyampaikan, Kedatangan kliennya sekaligus memberikan pemahaman pada semua orang yang belum mengerti hukum. Bahwa data, termasuk nama hingga riwayat kesehatan seseorang, tak boleh disebarluaskan sembarangan. Hari ini datang ke Polda, melaporkan dokter Ran Rasman Nasrion. Yang kodamnya perak-perak ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke hal yang lama, apalagi sampai wartawan juga tahu menjadi konsumsi publik juga, biar bagaimanapun kan Laura akan masih di bawah umur, masih di bawah asuhan yang di kita perjari. Jadi, apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam Dalam memberikan informasi atau apapun itu, tapi apapun itu lagi kan. Ya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya gimana ya? Kalau ngomongin dia tuh anaknya ngebully sih, kalau ngomongin... Jadi ya mungkin itu... Apa ya? Ya, Rasman mungkin mikirnya saat itu, Ah, gua keren nih, bisa kasih bukti, apa segala macem. Ya, nggak mikir dampaknya setelah itu atau dia nggak mikirin, Oh iya, kalau misalkan gua punya barang ini, kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Oh, IP-nya berapa? Berapa sih nomor IP-nya? Itu data-data apa sih? Data-data apa dia? Apa dia? Apa dia yang disebarkan oleh Rasman? Nggak. LPC-nya bisa, betul. Nggak bisa pun loh. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tangan gua bukan yang berkawal. Ini adalah hal yang harus kita sampaikan. Kan Nengman undang-undang buat usaha 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluakan. Ini supaya semuanya paham. Makanya kita datang untuk memberikan pemahaman pada orang yang tidak paham tentang masalah buku ini. Bang, hasil USG berarti bang kalau saling sehatan bang? Hasil USG? Hasil USG berarti? Hasil yang di tahun 2020? Yang di tahun 2020? Yang di tahun 2020? Baru tahun. Baru tahun. Baru tahun. Baru tahun. Baru tahun. Baru tahun. Baru tahun itu, ? Baru tahun itu, Baru tahun ini. Juga termasuk sama adiknya di dalam laporan terbaru ini? Termasuk? Termasuk? Berarti ada dua orang nih? Banyak. Termasuk keluarganya adiknya? Pokoknya adiknya. Siapa yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan dan api-pibadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan ini. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.